Maka berbicara lah sofar orang na'ama. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempemalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau. Dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Dan lebih luas daripada samudera. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemamu. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya, seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tenteramu. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi, mata orang Fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka, hanyalah menghapuskan nafas. Kitab Ayub Pasal 12 Tetapi Ayub menjawab, Memang, kamulah orang-orang itu. Dan bersama-sama kamu, hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian. Sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu. Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah. Bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan salah. Menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak dan tentramlah mereka yang membangkitkan murga alam. Mereka yang hendak membawa alam dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang. Maka engkau akan diberinya pengajaran. Atau bertuturlah kepada bumi. Maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada ahlaklah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Ia yang mengiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang mengiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya. Menjadikan para tua-tua hilang akah. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia yang menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelaman yang tidak ada terang. Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung, seperti orang mabuk. Kitab Ayub Pasal 13 Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku, aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamu lah orang yang menutupi dusta, tapi palsu lah kamu sekalian. Sekiranya, kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku, dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk dia? Apakah kamu mau memihak Allah berbantah untuk membela dia? Apakah baik kalau ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras, jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisaitanah liat. Diam! Aku hendak bicara apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akanku ambil dengan gigiku dan nyawaku akanku tatang dalam genggamku. Lihatlah ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku. Perhatikanlah perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini. Maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku dan kegentaran terhadap engkau. Janganlah menimpa aku. Panggilah. Maka aku akan menjawab. Atau aku berbicara dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku. Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung. Segala tindak tandukku kau awasi. dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh. Seperti kayu lapuk. Seperti kain yang dimakan gegat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.